Intro Kistan dengan 5 jawaban benar Karena ini tentang kebersamaan, bukan benturan, makanya kita ubah jadi kelas, bukan kles. Karena kles itu menunjukkan benturan, sedangkan kita percaya bahwa di tengah perbedaan agama-agama itu bukan untuk dibentur-benturkan, tapi untuk diajak bersama dan bekerja sama, membangun nilai-nilai bersama. Kebangsaan, kemodernan, kemanusiaan, perdamaian, kesejukan, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah masuk ke game ketiga yang namanya Visual Recall. Apa itu Visual Recall dan bagaimana aturannya? Kita akan bacakan nanti sebelumnya, kita akan undang dulu 4 orang yang telah menjadi pemenang dalam 2 game sebelumnya. Jadi akan ada grup di kiri dan di kanan, kayak tadi. Oh, sekarang duet kita? Nah, enggak, penentuan grupnya kita akan pilih dengan cara yang... Mungkin karena ini, apa, class of religion, kita akan pilih cara yang sangat filosofis, sangat adil untuk menentukan grupnya dengan Kumbimpa ya? Oh, filosofis banget ya. Kalau di Kongwucu itu siopo ya itu, Ji? Kumbimpa. Kumbimpa aja lah ya. Sangat filosofis. Sangat filosofis, sangat religius, ini visioner. Bahkan katanya tahun 2045, ketika kita mencapai Indonesia emas, ini akan menjadi cara-cara yang dipilih oleh pemerintah untuk menentukan dan menyelesaikan semua masalah. Karena kan namanya kan HOME. HOME itu artinya menjadikan negara ini seperti rumah-rumah. Rumah kita. HOME. HOME PIMPA. Oke ya, kita HOME PIMPA. Kalau PIMPA apa, filosofis? Pilihnya pendeta. Kata Habib ini paling filosofis sekali. Karena HOME, PIMPA. HOME adalah bicara tentang rumah kita. Karena memang ini tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai rumah yang nyaman bagi setiap kita. Kemudian PIMPA adalah Pilihlah Pak Pendeta. Mantap. Pendeta macam apa ini? Ya, kalau begitu. Ayo, kita HOME PIMPA dulu. Untuk menentukan grupnya. HOME PIMPA ALAIHUM GAMBANG. Wih, berarti Romoh dan Pendeta memang udah lah. Ustadz Ahong sama Mbak Krista. Makasih ya sih, yang ini udah salib loh di belakang loh. Oh iya, pantesan ya udah salib. Yang kalah disalib. Yang kalah disalib kok tuh ya Mbak Ben. Yang kalah disalib kok ya. Sama-sama Cina nih. Cina penguasa dunia gitu kan. Oke, sebelum kita mulai perlombaannya. Saya akan membacakan aturannya. Nama gamesnya adalah Visual Recall. Pertama, peserta harus menghafal masing-masing kegiatan, detail kecil. Seperti jam, warna, tulisan, dan orang yang berada di ruangan yang ada di gambar ini. Jadi nanti akan ada detail, warna, orang, kegiatan, dan lain sebagainya di gambar. Itu semuanya harus dihafal. Boleh ditulis terlebih dahulu apa yang mau dihafal. Boleh berbagi tugas di antara kalian berdua. Nanti dihafal dalam bentuk tulisan. Oh dicatat. Dicatat terserah nanti mau dicatat atau gak usah catat. Kemudian sistem pembagian tugasnya seperti apa, terserah. Dan akan diberi waktu selama 10 menit untuk menghafal gambar. Karena akan detail sekali dan komprehensif sekali gambarnya. Dan gambarnya juga masih berisi gambar yang nilai-nilainya toleransi dan nasionalisme. Setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilempar. Dan kemudian masing-masing akan menjawab. Dan yang nilainya paling kecil dia akan berukur. Dan yang nilainya secara grup paling besar dia yang akan lanjut ke babak final untuk memperbutkan juara pertama. Jadi ini antara Islam dan penghujud atau Kristen dan Katolik. Kalau Kristen dan Katolik selalu kita aduh sesama Kristen. Silahkan dihafal gambarnya selama 10 menit. Kalau mau berdiri udah bisa. Puan Pinang masuk saya. Puan Pinang ini, nampak 3. Orang yang di jalan? Saya. Oke. Jadi Mbak Bristan. Bawah. Masih di sana. Oke, siap. Masih di sana. Masih di sana. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Kapan lagi melihat toko agama Pusing Pusing ingat Jadi boleh saya ambil catatannya terlebih dahulu Tulisan terjelek milik Romo ternyata Oke Oke sekarang kita tutup gambarnya Oke dari gambar yang telah dihafal Saya tidak tahu metodenya seperti apa Apakah dicatat dulu kemudian dihafal catatannya Diserahkan ke masing-masing Dan sengaja ini basicnya adalah grup untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan Oke Kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari gambar yang tadi telah dihafal Selamat berlomba Games 3 Visual Recall Menghafal dengan teliti setiap detail dari berbagai ingatan yang tercantum di dalam kanvas Soal pertama Agama Islam Betul Pertanyaan kedua Untuk tim B Ada Romo dan Pendeta Apa yang sedang dilakukan oleh Pendeta pada saat perlombaan 17 yen? Tarik tambang Betul Pertanyaan untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Jam berapa waktu menunjukkan perlombaan dimulai? Jam 4 Betul Jam ding ding Pertanyaan untuk tim B Romo A Dan Pendeta Masal Ulang tahun yang ke Berapakah Indonesia saat perlombaan ini berlangsung? 7.9 Betul Pertanyaan untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang sedang beribadah di ruangan musola? Ada 7 beserta imam Perempuannya berapa? Perempuan 3, laki-laki 3, 1 imam Kurang tepat Dilembang Dilembang Pertanyaan untuk tim B Berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang sedang beribadah di ruangan musola? Laki-laki 4, perempuan 3 Betul Gak di-breakdown itu ya Pertanyaan untuk tim B Pendeta dan Romo Sebutkan warna seragam yang dipakai oleh tokoh agama Hindu Putih Kurang tepat Pertanyaan untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Sebutkan warna seragam yang dipakai oleh tokoh agama Hindu pada saat lomba tarik tambang Kurang tepat Apa emang warna? Ungu Pertanyaan gugur Buta warna Yang penting gak buta iman Udah bener gitu biru ya Iya gelap perasaan ya biru donker Pertanyaan selanjutnya Untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Di titik berapa perlombaan panjat pinang berlangsung? Tiga Betul Pertanyaan untuk tim B Pendeta dan Romo Apa yang tertulis pada benar perlombaan? Lomba toleransi Salah Yang bener yang mana? Bener cuma satu Yang depan gak pula Pertanyaan untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Apa yang tertulis pada benar perlombaan? Perbedaan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk dirayakan Betul Betul Intrupsi Kurang lengkap Memperingati 79 Kurang lengkap Boleh lempar lagi dong Pertanyaan untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Ada berapa tokoh agama yang sedang berlomba tarik tambang? Dan tokoh agama apa saja? Ada 6 Islam Kongucu Hindu Buddha Kristen Salah Salah Lempar ke B Pertanyaan untuk tim B Pendeta dan Romo Ada berapakah tokoh agama yang sedang berlomba tarik tambang? Dan tokoh apa saja? 5 Hindu Buddha Kristan Salah ada 4 Yang ikutan nariknya Yang lontong Pertanyaan untuk tim B Pendeta dan Romo Apa warna seragam? Anak-anak yang digunakan oleh peserta lomba di lomba makan kerupuk Merah putih Benar Pertanyaan untuk tim A Pak Kristan dan Ustadz Ahong Apa makanan yang sudah disediakan untuk lomba 17 in? 2 buah tumpang Berwarna kuning Benar Pertanyaan untuk tim B Pendeta dan Romo Berapa jumlah peserta? Lomba panjat pinang 4 Betul 4 semua berpelanjang dada Pertanyaan untuk tim B Pendeta dan Romo Apa nama lomba yang ditulis di Gapura Taman? Lomba toleransi Betul Pertanyaan untuk tim A Ustadz Ahong dan Pak Kristan Di titik nomor 2 sedang melakukan kegiatan apa? Tukang cilok Ada tukang cilok Ada yang belanja Kalau nggak salah itu Salah Kita bagi dua strategi Ustadz Ustadz bagian atas jalan Saya bagian bawah jalan Tapi yang salah saya tuh Nggak bisa jawab yang jawaban saya yang tukang cilok Pertanyaan untuk tim B Serius ada tukang cilok itu? Iya, iya Tukang cilok Titik 2 Di titik nomor 2 sedang melakukan kegiatan apa? Lomba makan kerupuk Betul Masih lapar ya Tukang cilok ada di nomor 2 B Pertanyaan selesai Pak Kristan dan tim Ternyata Kalian tidak ada apa-apanya Udah bener kan tadi? Hobi Mbak Hobi Dan pilihlah Pak Pendeta Kemenangan dari bagian kami Hobi Sombong Energinya, energi positifnya ada di Pendeta Marcel Kalau kita orang Kong Hucu kan selalu lihat C-nya tuh Jadi kita tebak-tebak kan belum betul benar Tapi udah kelihatan tuh dari dia punya Tadi yang saya sampaikan Dia punya gimmick, dia punya optimisme Cara dia menghapal Dua lawan dua ini Nah, disana setelah Apa? Setelah itu Mereka berlomba Ternyata Halal-hal ini Pak Sayang sekali Tapi kami tetap dukung Semua Siapapun Yang menjadi juara Oke Jadi Sebenarnya Gambar dan pertanyaannya Sudah kita siapkan Sekaligus juga jurinya Oke Jadi sudah dihitung Dari semua Jawaban Ada Ada Lima jawaban benar Untuk tim A Ustadz Ahong Dan Bang Krista Dan ada Tujuh jawaban benar Untuk tim saudara-saudara Kristen kita Sia-sia Sia-sia saling Lampang Oke Jadi sudah tentu Pemenangnya adalah Tim Romo dan Pendeta Mereka yang akan masuk ke Bapak final Terima kasih untuk Bang Krista Dan Ustadz Ahong Dan sebelum kita masuk ke Bapak final Kita sudah siapkan Satu tokoh Dari Luar enam agama Yang bertanding Pada kesempatan kali ini Untuk Menyampaikan Ceramah Enggak Bukan ceramah Jadi ini untuk Mengakomodir Di luar enam agama Yang telah berlomba Pada kesempatan kali ini Oke Kita akan lanjut Ke stand up komedi Yang akan dipersembahkan Oleh seorang komika Beragama Si Sukraj Mari kita Bahkan ada Aliran-aliran Kepercayaan Yang tumbuh Yang jumlahnya Tidak sedikit Tapi ribuan Di seluruh penjuru Indonesia Oleh karena itu Meskipun kami Tidak mungkin Apalagi di awal ini Mengakomodir Semuanya Kami simbolisasikan Dengan menghadirkan Stand up komedian Yaitu Komika Bernama Sukraj Yang latar belakang Agamanya adalah Agama sih Di luar dari Enam agama Yang berkompetisi Dalam Class of Religion ini Ya selamat siang Perwakilan agama-agama Yang diakuin di Indonesia Ini jujur saya Agak bingung ini Tampil di Class of Religion ini Karena katanya temanya Tentang perlombaan Antara agama Pertanyaannya Kenapa agama lain Jadi peserta Saya jadi pelawak Gitu disini Berarti kalau benar Agama saya Udah ter-eliminasi Dari awal Tapi gak apa-apa Ini tepuk tangan dulu Boleh Buat Class of Religion ini Karena acara ini Bisa menyatukan Semua pemuka agama Dan saya yakin Pasti beliau-beliau ini Sangat sibuk Tapi bisa disatukan Dalam hari ini Ini membuktikan Kalau semua agama Di Indonesia itu Bisa bersatu Asal ada AdSense ya teman-teman Tapi jujur mohon maaf Ini Saya agak salah fokus Dari tadi pendeta Marcel Itu kelihatan paling ganteng Disini Emang kayak membuktikan gitu Jemaat mana yang paling kaya Kok bisa gak Sholat Jumat tetap kaya Kok bisa Kok bisa Mohon maaf gitu ya Kok bisa Harga skin care-nya Sama kayak Innova Zenix Atau Keren tapi Bisa gitu ya Tapi mohon maaf juga Sebenernya saya agak trauma Tampil di undang Habib Jafar gini teman-teman Karena Sebelumnya saya pernah di undang Habib Dan kena masalah gitu Dan saya bingung Sekarang Habib ngundang saya lagi gitu Ada dua kemungkinan berarti Antara Habib suka sama materi saya Atau Habib suka ngeliat saya kena masalah Teman-teman Kok bisa gitu ya Dan Saya agak trauma Karena saya pernah di ghosting Habib Justru Jujur ini Jadi saya pernah Nge-chat Habib Bib Berkenan gak Kalau saya bikin show Anda jadi opener gitu Habib jawab Dengan senang hati Soekraj Kabarin aja tanggal berapa Minggu depan saya chat lagi Tanggal segini Kira-kira masih berkenan gak ya Gak dibalas teman-teman Gue tanya Teman gue Keraj mungkin Kalau ingin dijawab habib Lo harus pake Assalamualaikum Karena salam itu Hukumnya wajib dibalas Saya chat Assalamualaikum Bib Kira-kira berkenan gak di tanggal segini Masih gak dibalas gitu Maksudnya hukumnya kan Wajib dijauh Bukan wajib dirit Bib Tolong Tapi teman saya bilang lagi gitu Kayak keraj mungkin Karena hukumnya itu Wajib asal itu Perwakilan umat muslim Gitu Saya baru tau Kalau ngechat Habib Bukan harus lockin whatsapp Tapi lockin agama islam juga Teman-teman Saya baru tau gitu Dan sebenernya saya Lebih tepatnya agama sikh Teman-teman Buat yang belum tau Itu adalah Agama indi dari India Indi Keren-keren Dan ciri-cirinya Kita pake sorban gitu Kalau kalian tau Jarjit diupin-ipin Dua, tiga, dua, tiga Nah itu brand ambasador saya Lebih tepatnya teman-teman Lebih tepatnya itu ya Tapi Saya sebenernya kepikin ngomong Kalau agama sikh itu Baik banget Dan Saya jujur lagi kesel Sebenernya karena ada Oknum Yang suka bercandain agama sikh Tapi saya kayaknya Gak usah sebutin lah Nama oknumnya Karena takut kena masalah Karena kebetulan Oknum itu adalah Diri saya sendiri teman-teman Kebetulan ya Saya pernah kena masalah Waktu itu di acara Lockin Habib Jafar Gitu Dan Sebelumnya saya kepikin ngomong Kalau saya terhormat banget Bipi undang ke Lockin itu Karena buat Komika UMKM kayak saya Bisa masuk Ke channel Deddy Cobuser Paling mentok acara apa Somasi Somasi Tapi saya bisa masuk ke acara Lockin Walaupun abis itu kena somasi juga Walaupun gak masalah Tapi gak masalah gitu ya Jadi Saya tampil di Lockin itu Teman-teman Dan Awalnya seneng Sampai saya mikir Ini kan agama lain yang diundang Pemuka agamanya gitu ya Buda yang diundang bantai gitu Hindu yang diundang pendeta Kenapa Sikh yang diundang pelawak gitu Apa karena tim kreatif yang mikir Ini episode hiburan aja Buat ngeyakinin Islam adalah agama paling benar Teman-teman gitu Mungkin ya Mungkin gitu Mungkin ya Mungkin Saya mikir kayak gitu Soalnya Benar gitu Pas episode itu kita bercanda-bercanda Dan ada satu momen Saya keceplosan ngomong Kalau Sikh adalah Prequel dari agama Islam Teman-teman Itu yang bikin orang Kebetulan agama saya tersinggung Jadi saya jelaskan kronologinya Jadi waktu itu ada Habib Jafar dan Onat Dan di episode itu Onat ngomong Crutch Lu kan stand up comedian Coba dong Keluarin jokes lu yang paling pecah Keluarin jokes lu yang paling pecah Wah semangat banget Saya bilang Iya jadi saya pacaran beda agama Pacar saya itu Islam Dan agak sulit Ngeyakinin dari Islam masuk Sikh Karena yang satu Agama mayoritas Satu lagi agama mayoritas Di pasar baru Tapi gitu Sulit gitu Gini loh Secara ending cerita juga Islam kan lebih oke gitu Islam kalau meninggal Bisa masuk surga Ketemu 72 bidadari Meet and greet sama Habib Jafar Meet and greet Meet and greet gitu Sikh kita kebetulan Cuma persennya reinkarnasi temen-temen Jadi mati hidup lagi Satu-satunya kesempatan Orang Sikh masuk surga Adalah kalau kita meninggal Terus hidup lagi jadi orang Islam Temen-temen gitu Kebetulan saya ngomong gitu Habib Jafar ketawa gitu kan Jadi saya keceplosan ngomong Iya jadi Sikh adalah Prequel dari agama Islam Wah depan kamera Kesebar di TikTok Sampai Sikh Jakarta tersinggung Sikh Medan tersinggung Sikh seluruh Indonesia tersinggung Sampai Sikh Malaysia tersinggung Temen-temen Oh Charjit beneran tersinggung gitu Dua tiga dua tiga A** lo gitu Beneran tersinggung gitu Beneran Sampai Sikh Australia tersinggung Temen-temen Dan gue tau kasus ini besar Karena tiba-tiba ada telepon Dari Komika Senior Dia bilang Halo saya perwakilan umat Sikh Cuaks Waduh Tau nih siapa ini Coki Pardede temen-temen Bisa tau dia gitu Terus dia ngomong Crutch Jadi gue denger kabar dari temen gue Orang Sikh Dia ngerasa tersinggung Karena dia ngeliat tuh gak pake sorban Jadi dianggap Gue dianggap sebagai Orang Hindu Yang ngaku-ngaku agama Sikh gitu Padahal selama ini kan gue orang Sikh Yang ngaku-ngaku agama Hindu Gitu tuh bisa Bisa kebalik Tapi ya Bang Coki ini baik gitu Dia ngomong Crutch intinya gak apa-apa Karena gue percaya Ketersinggungan Adalah pintu pertama Menuju kesuksesan Gue setuju Kata-kata itu Tapi kayaknya Itu berlaku Kalo lo bikin tersinggung Agama mayoritas Iya Karena kan paling nanti Beritanya bisa menyebarnya luas Ke kompas.com Depik.com Gue cuman bikin tersinggung Orang Sikh temen-temen Ujung-ujungnya cuman menyebar Ke kompas doang gitu Komunitas pencinta agama Sikh Gitu kan Cuman gitu doang paling Maksudnya Dan mereka mau ngelaporin gue Atas kasus penistaan agama Jujur awalnya gue takut Sampai gue mikir Walaupun Gue mengakui Sikh Sebagai agama Secara hukum Sikh kan gak diakuin Sebagai agama Di Indonesia ya Jadi kalo mereka ngelaporin Ke polisi Ngomongnya apa gitu Ya pak saya mau ngelaporin Penistaan agama Oh iya iya Boleh 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 Agama apa Sikh Oke oke Ini maksudnya Ormas ya Kayak NU Muhammadiyah Gitu maksudnya Apa ini Enggak apa-apa Ini Sikh agama Oke 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 Kalo gitu boleh liat KTP kamu Dan kita sebagai orang Sikh KTP kita itu Hindu Jadi otomatis Saat polisi ini Melihat umat Sikh ini Itu akan melihat Dengan tatapan yang sama Seperti saat umat Sikh ini Melihat gue Itu sama-sama dianggap Sebagai orang Hindu Yang ngaku-ngaku agama Sikh Temen-temen gitu Sama gitu Dan Makanya ini Kebetulan ada Perwakilan dari PKUB kemenak gitu Tolong lah Akuin agama Sikh Sebagai agama Supaya bisa dilaporin gitu Gak awkward gitu Kalo peristihan agama apa Gitu gak bisa Tolong 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 Akuin biar saya masuk penjara Tolong 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 Saya martir Saya martir gak apa-apa deh Akuin akuin Tolong tolong akuin Iya tapi intinya Maksudnya Dari telepon Coki Pardede ini Saya kaget gitu Karena Kok bisa seorang Coki Pardede Telepon saya Tapi seorang Habib Tidak membalas chat saya Temen-temen Akhirnya kita sampai ke game penentuan Game final game keempat Yang akan menghadirkan dua kontestan Dari dua agama yang berbeda Tapi ya agak mirip Ini seperti kayak lomba dalam satu rumah tangga ya Ini kalo di islam kayak lombanya Intudin Muhammad Antara tokoh agama katolik Ada romaan dan tokoh agama protestan Ada pendeta Marcel Yang mereka akan berlomba dalam satu game Bertajuk mengurutkan kartu Nah sekarang kan saya jadi bingung Yang tadinya kawan sekarang jadi lawan Kayaknya memang bukan yang musuh Di mana games ini akan menguji ingatan dan juga ketangkasan Dalam mengurutkan sebuah kartu yang telah kita siapkan Di mana kartu-kartu ini berasal dari empat agama berbeda Yang telah hubur sebelumnya Di sisi kiri ada tiga belas nama Buddha Dan sepuluh nama malaikat dalam delapan kartu Karena ada rakit atit yang kita satukan dalam satu kartu Dan mungkar nakir yang kita satukan dalam satu kartu Totalnya 21 kartu yang harus diurut di sisi kiri Dan di sisi kanan ada sebelas nama Nabi Konghucu Dan sepuluh Dewa Hindu Yang jumlahnya juga total 21 Yang nantinya juga harus dihafal Dan kemudian diurutkan kembali Oleh masing-masing peserta Yang masuk ke babak final Oke langsung saja Kita sambut dua peserta final kita Romo A. An dan Pendeta Marcel Di mana Romo? Silahkan di sisi kanan dan kiri Saya dulu Nah untuk menentukan siapa di sisi yang boleh memilih Dan siapa yang harus mengambil sisa dari pilihannya Kita lagi-lagi pakai cara yang filosofis Filosofis, religius, mendalam, menyeluruh, dan open-minded Apa itu? Sweet Sweet Oke karena Su dari sweet Sudah Oh iya Sweet karena manis Oke sweet aja ya Mau sweetnya yang gunting kertas batu atau yang sweet Sweet lokal aja Indonesia banget Indonesia banget lah ya Iya saja Oke Yang menang memilih akan di sisi sini atau sini? Saya terima nikahnya Enggak 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 Sama cewek aja dia enggak nikah Oh iya Oke Sah Sah Oke Iya mungkin sebelum tweet bismillah dulu ya Enggak ya Oke Satu, dua, tiga Romo A. An berhak memilih Di sisi kiri Ada 13 nama Buddha Dan 10 nama malaikat Di sisi kanan Ada 11 Nabi Kong Ucu dan 10 Dewa Hindu Jumlah kartunya sama Sama-sama 21 Jadi biar adil Cuman Romo A. An bisa memilih Adilnya yang kiri Yang kiri Oke berarti Pendeta Marcel di sisi kanan Aduh Susah Oke Jadi disini ada total 21 kartu yang telah tersaji Nanti setelah dihafal Saya akan acak ulang dan disuruh kembali Oleh keduanya Waktu kita mulai Dari Sekarang Gamesnya ngafal lagi nih Bener-bener otaknya lagi bener-bener di uji banget ya Mana lawannya Romo lagi Senior lagi Aduh Tapi ya sebagai seorang junior Saya Tentunya Tidak akan mengunggah lah Sorry Romo Nah ternyata setelah diadu tadi Akhirnya di persiapan untuk final ini Saya diadu sama temen saya sendiri Sama saudara saya sendiri Pendeta Marcel Aduh ini jangan-jangan adu domba nih Kita mau diadu nih berdua Kristen dan Katolik Games 4 Code Puzzle Dua peserta final akan melakukan Proses penghafalan terhadap kartu-kartu Yang berisi urutan tertentu Menghafalkan dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menghafal selesai Saya udah optimis Saya menjagokan Romoan Karena yang disusun disitu Ternyata gambar-gambar Buddha Udah ada berapa puluh Buddha itu disitu Dan saya menjagokan Kenapa saya menjagokan Romoan Karena beliau Belajar tentang teologi agama-agama Maka saya yakin Romoan menang Semangat ketemuan Selain tadi awal Pak Kristen yang kita dukung Kambeta Marshall juga kayaknya Ok, sekarang pengetahuan Terus lincah dan cepat menjawab Dan hafalan juga keren Setelah itu kami Karena Pak Kristen sudah kalah Saya jagokan Kambeta Marshall ya Ok, sekarang waktunya saya Menutup kartu Ini Tuhan pun dingin ya Karena satu server Siapa yang mau dibantu ya Dan yang ini juga Saya acak Semau saya Oke Nah Kartunya sudah saya acak Secara seksama dan dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya Dan Ini saatnya para peserta Mengatur ulang Sesuai dengan aturan awalnya Dalam waktu Tiga menit Silakan mulai mengurutkan kartu Belum setengah menit Santai kali Kebisok, kebisok Semangat Aduh Mana lagi Selamat menikmati 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 Saya sambil main-main lah Anda yakin sekali kayaknya Kayaknya Walaupun saya liur Kita gak tau Karena nanti yang menilai Rekan-rekan kita Yang disini berarti nanti akan ada Belimita Sama Bang Tristan Dan disana akan ada Bang Tedira Dan Ustadz Ahom yang akan menyusun Yang penting mereka gak lupa ya Iya mereka juga lupa Tenang kalau mereka lupa kita udah Foto susunan awalnya Yang emang itu disusun oleh mereka Siap 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 Ada Sekitar 50 detik lagi Romo Aan Saya coba ke Romo Aan Tantar ada yang salah Yakin Romo Tantar Waduh Disini Gak salah Romo Aan Romo Aan Romo Aan Romo Aan Salah deh Ini lebih susah gambarnya sama Iya gambarnya mirip Semua disini Kayak apa Wajah Buddha semua disini Oke Oke Enam Enam Tiga Dua Satu Oke Oke Jadi Romo Aan Dan Pendeta Marshal sudah nyusun Apakah sesuai Kita kembalikan ke tokoh agamanya masing-masing Silahkan beli Mita Bante Dirah Kemudian Ustadz Ahom Dan Bang Kristal Siap Saya di kanan Berarti di sini Oke Wah ngeri 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 nih pendeta Benar-benar Binatang semua jadi manusia Jadi bentuk ke manusia Oh gitu Kalki belum turun Oke Awatara itu apa? Dewa maksudnya Turunnya Wisnu ke dunia Oh Ini apa? Kayak evolusi Wisnu ke dunia gitu? Iya turun ke dunia Untuk melamatkan dunia Beda dengan Eng yang mengendali air Itu kan Awatarnya juga? Dasarnya memang kata Awatara Melamatkan Oh kayak Apatar gitu Apatar itu Tadi jumlah malaikat itu cuma 10 Apalagi nama-nama malaikat ini kan Kita kan junior nih Juniornya Islam, juniornya Kristen ya Nah itu mirip-mirip Jadi Romo lebih mudah menghafal Dan itu kan asalnya dalam bahasa Arab itu diserap dari bahasa Ibrani gitu Jibril, Gabriel gitu kan Mikael, Mikail Nah akhirnya disitu Romo gak ada yang salah sedikitpun Berarti kita akan menentukan siapa menangnya dengan saya diskusi dulu dengan para tokoh agama Siap Oke ya Kita sudah tentukan Putuskan Putuskan Dan terakhir Setelah babak final itu dilakukan Dan dijalankan Saya melihat Romo A'an dan pendeta Marcel dengan giat, dengan teliti menyusun Ada nama-nama Buddha, nama-nama malaikat dan lain sebagainya Saya awalnya tadi sudah yakin Romo A'an Tapi ternyata Berarti sudah keluar sudah ditemukan pemenangnya siapa Dalam class of religion kali ini Nah Saya akan membacakan dan pemenangnya adalah Pendeta Marcel Selamat pendeta Marcel Selamat pendeta Selamat pendeta Selamat pendeta Selamat pendeta Selamat pendeta Selamat pendeta Saya sebenarnya mau excited tapi kan kita gak boleh ria ya Jadi kita harus tetap benda hati Mungkin memang saya sudah ditakdirkan untuk menang Bye Romo God bless u Wah ternyata perjuangan saya hanya sampai disini Sehingga saya harus menyerahkan kemenangan ini kepada Junior saya Pendeta Marcel Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa Class of Religion ini adalah satu tayangan Bernilai tontonan yang menuntun kita Untuk menjadi pribadi yang toleran dan nasionalis Terhadap agama, bangsa, dan perbedaan Dan ini dipersembahkan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Karena itu saya mau mengajak Dan mengundang Bapak Deni Mewakili Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk memberikan tiagam perhargaan kepada Pendeta Marcel Dan sekaligus medali kepada seluruh peserta Bapak Deni, silahkan Kita medali dulu nih Medali emas ini untuk kebanggaan Indonesia Selamat Terus kita gigit ya Well adrenalin bag Ya, Pak Deni Terima kasih, Pak Tapi tidak masuk sini Bisa kak dikasih Bisa Bagaimana pake? Ini bukan emas cribe Berlodok Seri Terima kasih, Pak Deni makasih dan saya akan silahkan ditunggu aja pada ini ini pada ini masih satu lagi dong ini dia kita akan kasih penghargaan kepada sang juara class of religion semoga ini tahun pertama untuk nanti kita bikin class of religion lagi bersama kita masukkan sukraj mewakili agama si kemudian agama-agama lainnya dan aliran kepercayaan lainnya oke silahkan diberikan Bapak Denny selamat kita baca bareng dong oke kalau begitu terima kasih kepada kalian yang sudah nonton class of religion dan semoga tayangan atau tontonan ini bernilai tuntunan bagi kalian untuk menyadari bahwa kalau kami bisa membangun kebersamaan di tengah perbedaan kenapa kalian tidak dan itu seharusnya menjadi kiri dari kita sebagai orang Indonesia kita telah berkomitmen bahwa kita bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu dua dalam satu ikatan kuat yaitu Pancasila yang mengikat hati kita mengikat semua kita dalam kestaraan tidak ada lagi kata mayoritas tidak ada lagi kata minoritas kita semua setara sebagai warga negara Indonesia terima kasih kepada pusat kerukunan umat beragama PKUB Kementerian Agama Republik Indonesia atas dukungannya atas supportnya dan sampai jumpa di class of religion selanjutnya terima kasih semua terima kasih terima kasih PKUP hebat mendunia let's contributing to peace together terima kasih 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 terima kasih